Ya Halo para truk mania dimanapun anda berada ya ketemu lagi dengan Mas Budi CB Sobodeweh Kali ini aku mereview lagi mereview lagi truk Mercedes-Benz 9.17 ya 9.17 turbo yang pernah dirilis di tahun 89-94 tampak bagian depannya masih original ya dari sepionnya sama grill depannya logo mersinya untuk lampu depannya juga masih original ada lampu tambahan lagi ya seperti ini untuknya n 9.17 ya truk ini 9.17 tipe s-trip 32 ya yang dia menggunakan engine model tipe 366a dan kita lihat belakang grill nah ini ada radiatornya dia diinstal tanggal 15 bulan 5 2018 ya itu itu adalah radiator calling sistemnya pada engine nah ini ada buildnya itu adalah radiatornya untuk logo mersinya dicat warna merah untuk logonya 9.17 yang di pintu sudah tidak ada ya Nah kita lihat untuk interiornya nah seperti ini interiornya masih original masih komplit semua seperti ini masih bersih ya Pro Mercedes-Benz 9.17 PT lahir biru utama ya atau PT SP pro pengangkut ban untuk truk 9.17 ini ya dulu dirilis dari Mercedes-Benz tahun 1989-1993 akhir truk ini dirilis nah ini bagian belakang kita lihat nah seperti ini bagian tampak belakangnya untuk steringnya dia besar masih identik punya nya 9.17 dia besar ya dia beda sama 1521 1518 dan 524 21 itu sterk kemudinya dia agak kecil dan kita tengok untuk bagian drop block atau transmisinya nah ini adalah transmisinya dia menggunakan transmisi 5 kekepatan speed maju dan satu kekepatan speed mundur ya jadi ada 6 speed sama speed upgrade nah dia menggunakan engine engine tipe OM366A nah ini ini ada tuas steeringnya ini adalah engine nya 6 silinder segaris turbo 6 silinder segaris turbo seperti ini untuk engine nya engine nya masih bersih ini adalah tuas transmisinya untuk power yang dikeluarkan itu adalah 170 HP atau 190 PS ya JIS nah seperti ini untuk engine nya ini transmisinya dia mempunyai isi silinder isi silinder nya itu adalah 5958 cc nah itu masih ada tulisannya Mercedes-Benz 4 nomor nya masih bawaannya dari Mercedes-Benz nah ini adalah propeller shaft dari output transmisi propeller shaft ada speeder join nya itu ada host ya host yang menuju dari turbo menuju ke air cleaner nah seperti ini ini adalah silenoid nya silenoid masih ada logonya mercy truk Mercedes-Benz 917 traktor head ya PT lahir bir utama Jakarta inilah bagian dapur engine yang bagian sisi kanan bagian sisi kiri nah itu ada turbo charger nya turbo charger intake air intake manifold ya yang menuju ke turbo nah seperti ini untuk lampu sen nya yang di atas dan sebenarnya juga masih original masih ada dia diinstal menggunakan tire ukuran 10 inci 10 inci range 20 yang lebih besar ya dulu standarnya cuma 9 inci tapi ini sudah berbesarkan untuk logo 917 nya yang bikin tuh sudah tidak ada semua untuk interior nya juga masih bersih ya masih bersih menawan dan itu adalah nomor sasis nya nomor sasis nya terus ada host ya itu mungkin host untuk klakson ya host untuk klakson truk nya ini nah ada lambangnya itu nomor nya di cat warna putih masih ada label nya dan itu adalah piping yang menuju host menuju ke air cleaner nah ini adalah air cleaner masih standar di bawah kabin bagian kiri dekat step pinjakan kaki ya itu adalah tabung air cleaner nya ini adalah XL1 XL1 dilengkapi dengan shock asober shock asober menggunakan spring hyperbola dia untuk sistem pengerem nya sudah menggunakan chamber brick atau sudah menggunakan angin ya sudah modern dan ini adalah dapur pacu nya atau engine nya dari OM366A ya itu ada oil filter nah head nya masih warna merah engine nya masih warna hijau hijau lumut nah itu adalah framing pump nya terus framing pump nya itu tempat pompa ya pompa spray pump nya seperti ini bagian sisi kanan ini sisi kanan engine nya masih bersih ya engine nya masih bersih tanpa ada rembesan oli nah itu dan kita sisir untuk bagian sisi kiri bagian sisi kiri itu ada tabung air kompresor tabung air kompresor di atasnya itu ada tempat baterai tempat baterainya baterainya diinstal menggunakan baterai 12 volt 12 volt 70 ampere nah itu adalah tabung air dryer tabung air dryer di atas itu tabung air dryer terus ada muffler nya muffler nah ini adalah bagian diferensial diferensial terus itu komponen di atas muffler itu ada chamber brick chamber brick berfungsi untuk brick system pada XL2 XL2 dia menggunakan tipe penggerak 4x2 nah ini adalah lock trailer nya untuk pin spring nya masih ada pelumasan grease nya ya ada nepel grease nya nah itu ada pelumasan nya grease nah ini adalah muff guard atau spaktor nya juga bikinan ya seperti ini axle kondisi axle nomor 2 ini tire menggunakan tire 10 inci ring 20 seperti ini untuk spring nya dia spring hyperbola panjang ya spring hyperbola panjang untuk tipe 9 17 beda sama tipe 15 18 atau 15 21 untuk spring XL2 nya mungkin dia lebih pendek nah ini adalah braket lampu belakangnya lampu braket lampu nya masih genuin bawaannya 9 17 15 18 dan 15 21 sama untuk lampu dan braketnya untuk differential belakangnya masih original masih ada logonya mercedes band nah ini adalah XL2 seperti ini kondisi dari bawah dilihat dari bawah ya truk mercedes band 9 17 PT lahir biru utama truk mercedes band 9 17 ini ya menarik trailer pendek ya ini trailer pendek trailer block pendek nah seperti ini adalah lock trailer nya ini lock pin trailer seperti ini masih ada pelumasannya nah seperti ini ya nolinya ya dia menggunakan remnya sudah menggunakan chamber brick sistem angin ya sudah menggunakan angin semua dia dia menarik trailer pendek dengan 2 XL 8 roda nah ini differential dan chamber brick pada XL2 tractor head dan terlihat ya propeller sapnya propeller sapnya itu ada komponennya speeder sama universal join nya nah ini adalah propeller sapnya dari output transmisi menuju input differential untuk tanky fuelnya juga sudah diganti ya tanky fuelnya sudah diganti nah ini merknya Beko kalau dulu bawaannya kemudian 917 dia model tabung model tabung kapasitas 210 liter nah ini adalah cek kabinnya cek kabinnya juga mudah menggunakan hidrolik untuk mafgat yang di traktor headnya juga belum cat-catan ya seperti ini ini spring XL1 itu lihat belakang XL itu ada tirot tirot steering tirot steering untuk XL1 dilengkapi dengan shock a sober seperti ini untuk komponen nah itu adalah hos spiral hos spiral yang menggerakkan brake sistem pada trailernya ya pada trailernya hospital warna merah dan warna kuning nah ini adalah cek trailer dia untuk karoseri trailernya diserahkan pada masana ya masana ini XL1 kereta trailernya nah seperti ini dia mengurangi spring kupu-kupu nah itu ada kelihatan chamber brick chamber brick hos chamber brick nah seperti ini XL2 dilengkapi dengan stabilizer bagian belakang udah kelihatan jelas ya untuk komponen chamber bricknya seperti ini chamber bricknya pada tuas chamber brick yang menggerakkan dan route menuju apa rumah brick ya rumah trombol atau trombolnya nah ini masana masana karosierinya untuk lampu belakangnya juga masih original bawaannya 917 dia wingsbok wingsbok truk pengangkut ban ya pengangkut ban atau pengangkut tire dulu truk lahir di utama ini banyak gandengannya ya banyak gandengan 917 tapi sekarang sudah tidak ada banyak di trailernya untuk gandengannya mungkin yang seri-seri Hino nah ini seperti ini lampunya masih original 917 nah itu ada karoseri masana nah ini tampak jelas tampak ada Axel nomor 2 pada trailernya chamber bricknya terus chamber bricknya dia menggunakan spring hiperbola ya spring hiperbola ada stabilisernya dan ini adalah untuk peletnya ya pelet atau wilnya dia menggunakan 10 lubang 10 lubang beda sama ada di depan sedangkan 10 lubang untuk layar sparenya ada di tengah masih ada sayar sparenya ya truk 917 ya demikian ya video yang tak buat tentang truk mercedes-benz 917 traktor head semoga bisa bermanfaat ya dan jangan lupa like komen dan subscribe-nya nah bila suka video ini bisa di share ke teman-teman terdekat ya nah seperti ini bagian depannya masih menawan ya truk PT lahir beritama setelah traktor head 917 mercedes-benz salam ya dari Mas Budi CB Sobodewe thank you and I have not been